Hai teman-teman, gue Wulion. Sekarang gue mau menjelaskan tiap-tiap scene dari video netizen Indonesia. Tapi bentar-bentar, kayaknya gak enak deh kalau hitam putih. Oke, dari scene pertama. Jadi sebenarnya ini background-nya recycle dari kertas-kertas yang sebelumnya gue pakai. Jadi itu emang lecek begitu. Tapi terkesan lebih art sih. Nah, kalau ini cukup simple teknik stop motion-nya. Jadi tinggal digambar, diarsir, terus cekrek, diarsir full, terus cekrek. Ya, ini cukup mudah bisa di aplikasikan sih. Nah, di scene ini... Jadi ada dua video yang terpisah. Video background sama video property yang gerak-gerak ini. Dan ini pakai green screen. Jadi sebenarnya itu background-nya green screen. Tapi gue ganti jadi kertas-kertas lecekan kayak gini. Kenapa gue bikinnya pakai green screen? Karena untuk menggerakkan property ini di atas kertas-kertas lecekan ini cukup sulit sih. Dan cukup gak rapi. Jadi kalau misalnya gue bikin terpisah kayak gini, jadi keliatannya jauh lebih rapi. Nah, ini ada Mia Wauk sama Bang Fenn. Ini juga kumpulan dari foto-foto yang di print. Ini gak tahu berapa foto ya. Kalau masalah 40-50 foto. Nah, ini juga ada drama banget sih. Jadi pas bagian ini, kita sebenarnya udah setting segala macem. Cuman ternyata gue ngerasa kayaknya ini kurang cocok deh. Akhirnya gue ganti total. Jadi seharian itu gak jadi syuting. Sayang waktu sih. Cuman menurut gue akan sangat disayangkan kalau misalnya gue paksain syuting. Tapi ternyata gue gak suka gitu sama syuting ini. Tapi akhirnya jadi syuting ini dan alhamdulillahnya gue suka sih. Ini cukup susah bikinnya. Karena gue ada beberapa foto digunting-gunting satu persatu. Dan itu kurang lebih 800 foto. Jadi harus dipotong secara manual. Terima kasih untuk Vandida dan Anta yang sudah membantu gunting-gunting. Ini lucu banget. Ini kalau misalnya kalian lihat secara detail. Ini ada judul-judul-judul clickbait. Kayak gitu deh. Ini juga salah satu favorit gue. Ini sebenarnya kayak video Where Are You Now Justin Bieber. Versi manualnya. Jadi ini bener-bener digambar. Pake speedo, cat akrilik, dan pulpen warna. Jadi kalau misalnya kalian pause itu kelihatan, kelihatan apa nih? Kayak ya tekstur cat beneran. Ini yang menurut gue lebih kelihatan apa ya? Lebih kelihatan art sih gitu. Gue udah mentahana sih. Dan kayaknya bakal gue giveaway mungkin. Soalnya saya yang gak diapapain. Nah ini juga sebenarnya terlihat mudah. Cuma ternyata susah sih karena timingnya harus tepat. Dan ini one take. Nah ini sebenarnya kalau kalian lihat ini mereka menggunakan background yang sama dan menggunakan baju yang warna yang sama. Jadi ini bener-bener mereka menunjukkan mereka dari A, dari B, dari C, dari D. Kemudian Jadi ini mereka berbeda-beda. Kemudian mereka tangannya kayak menyatu gitu. Kayak Wuh, kayak gitu. Kemudian di scene ini mereka sudah bersatu. Jadi mereka udah Kolaborasi segala macem. Jadi ini kayak udah gitu. Udah kayak Nah ini juga Ini pertama karena gue suka musical, suka drama musikal jadinya pengen banget masukin scene ini. Ini juga sebenarnya konsepnya adalah ying and yang. Bener-bener apa ya tentang keseimbangan. Jadi emang ada yang baik dan buruk. Dan ini adalah kolaborasi antara keduanya gitu. Di bagian ini, ini bener-bener masing-masing mempunyai gerakan dance. Mereka menyurahkan pendapat masing-masing. Dan ini backgroundnya adalah. Dan kertas lecekan-lecekan ini yang di belakang juga mempunyai. Ini arti kalau misalnya untuk seimbang itu pasti ada perjuangan dan itu gak mudah. Jadi kayak rentan terhadap konflik dan segala macem. Wah udah kuning tuh. Apa itu soto? Enggak, kuning tuh. Obat yang tadi. Oh, obat yang tadi. Ini buka gak ya? Buka. Wow, makin sempit. Gue gimana ya? Gue ngetraining orang contengan ya? Cukup deg-degan. Jadi kayak nanti gue lagi yang disumbairin dia ke rumah sakit. Akibat mencelakai orang contengan. Ya jadi mereka dance sendiri-sendiri. Kemudian mereka berkolaborasi. Berdamai dan... Akhirnya gerak-gerak bareng dan mereka memutari arena gitu. Jadi mereka bener-bener udah kompak. Jadi berbeda namun tetap satu. Ini juga sebenernya shootingnya susah. Dan apa ya? Ini di belakangnya adalah background shadow. Ini yang susah adalah harus nyamain mata sama garis. Jadi bener-bener berdirinya harus bener-bener tepat. Ini sebenernya konsepnya sama banget sama video clip Justin Bieber. Dan waktu YouTube Rewind 2015. Ini cukup mudah sih. Ini digambar satu-satu. Jadi tetap harus rajin gambarnya. Kalau nggak salah ini ada... Berapa ratus foto ya. Sebenernya untuk kalau stop motion editingnya cukup mudah. Jadi bener-bener foto yang udah kita foto itu adalah tinggal digabung-gabungin. Terus dikasih durasi pengennya berapa detik. Kalau misalnya gue video ini. Kalau nggak salah tiap foto itu 0,2 detik sampai 0,3 detik. Jadi pergerakannya cukup halus. Jadi nggak terlalu patah-patah. Dan udah tinggal dimasukin musik. Ini sebenernya udah dibuat dari Desember 2018. Dan akhirnya baru selesai sekarang. Dan senang banget. Akhirnya kelar juga. Ini salah satu video yang bikinnya paling capek dan terniat sih. Yang pernah gue bikin. Jadi semoga kalian pada suka. Dan kalau misalnya ada yang mau ditanyain silahkan komen di bawah. Insya Allah nanti akan gue jawab. Dan terima kasih atas like, komen, dan subscribe-nya. Semoga kita bertemu di video selanjutnya. Apturnuhun. Syukron. Arigato. Kamu samida. Terima kasih. Thank you. Bye-bye. 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 Bye-bye.